Intro Meski ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, dua anggota DPR Aceh terpilih tetap dilantik sebagai anggota dewan. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu berdalih, mereka tetap dilantik karena belum mendapatkan putusan ukur tetap. Dua anggota dewan yang terlibat kasus korupsi itu adalah Abu Bakar Alatib dan Mohamad Isa dari Partai Aceh. Mereka terpilih sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan lima yang terdiri dari Aceh Yukara dan Loks Mawwe. Sebelumnya, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Loks Mawwe dalam kasus dugaan korupsi dana investasi pada perusahaan daerah pembangunan Loks Mawwe atau PDPL senilai 5 miliar yang membuat sumber dari APBD Loks Mawwe tahun 2013. Komisi Independen Pemilihan Aceh mengaku sudah mendapatkan informasi terkait dua orang politisi pantai Aceh yang terlibat kasus korupsi dan ikut belantik. Namun penyelenggara pemilu belum mendapatkan pemeriksaan secara resmi dari lembaga penegak hukum terkait status keduanya. Sehingga KIP Aceh belum bisa memberikan dokomendasi untuk menunda melantik dua anggota DPR Aceh yang terlibat kasus korupsi itu. Kita dapat informasi memang ada dua orang yang tersangka kasus tindak bidang korupsi. Tetapi, permonikasi kami adalah melakukan koordinasi dengan apapun penduduk. Dan kita sudah lakukan itu. 81 orang anggota Dewan terpilih hasil pemilu April lalu ini diantaranya merupakan anggota Dewan yang berada sebelumnya. Selain dua orang yang tersangka korupsi, dua anggota DPR Aceh terpilih lainnya ditunda pelantikan karena sedang menunaikan ibadah haji. Daripada Aceh, Rizan Nasir, Raja Muda, melaporkan untuk Aceh Video. Terima kasih telah menonton!